Selanjutnya ada peringati Natal 2020, Santa Claus di Kudus, Jawa Tengah, Pemirsa, memiliki aksi yang menarik yakni Santa Claus yang memiliki hobi berlari, mengamanyakan 3M dengan berbagai masker sembari berlari berkeliling di pusat kota. Ya, sementara warga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, memanfaatkan aneka tanaman hias yang disusun sedemikian rupa menyerupai pohon Natal. Dengan berlari sejauh 25 km, Santa Claus yang memiliki hobi berlari asal kota Kudus, Jawa Tengah ini, berlari sembari kampanyekan 3M dengan bagi-bagi masker gratis. Peringatan Natal 2020, sengaja dipilih sekelompok penghobi lari di Kudus dengan aksi kepedulian di tengah pandemi COVID-19. Dengan misi sosial, cukup ringan dalam membantu pemerintah memutus mata ratai penyebaran virus corona di tanah air. Menurutnya sangat positif dan sambil air lari ya Pak ya, jadi makin sehat. Dari komunitas Jari Jagung ini, keliling-keliling memberi masker kepada warga, ya itu peduli kepada COVID-19. Ini pas ketebalan karena di Natal, kita pakai kostum ala Sinterk Klaus. Puluhan masker yang disediakan Balai Jagung Runner, Rudas dibagikan secara cuma-cuma di sepanjang rute yang dilewati Santa Claus dalam menebar kebaikan serta kepeduliannya terhadap kondisi pandemi COVID-19. Inilah kreasi pohon Natal yang dibuat salah seorang warga desa Buntu Buddha, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Jika umumnya pohon Natal terbuat dari jenis pohon cemara, pohon Natal setinggi 2 meter ini justru dibuat dari aneka macam tanaman hias, seperti tanaman kaladium, aglonema, sansifiera, dan aneka jenis tanaman hias lainnya. Ide membuat pohon Natal dari tanaman hias ini muncul saat mencermati kondisi ekonomi sekarang. Selain hemat, pemilihan tanaman hias sebagai bahan dasar karena keberadaannya kini sedang digandrungi di berbagai kalangan. Kendati dengan cara sederhana, warga pun bersyukur karena tetap dapat menghadirkan kemeriahan saat merayakan hari Natal di tengah pandemi. Tim Liputan Transkri